Kapolri, Jenderal Polisi Idam Aziz menggelar video conference bersama Kepala Kepolisian Daerah Selasa Siang. Kapolri menegaskan netralitas Polri terkait pemilihan Kepala Daerah di Pilkadas Rontak 2020. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mencatat pelanggar protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkadas Rontak 2020 mencapai 2,2 persen. Masalah netralitas anggota Polri sudah juga saya sampaikan. Tidak boleh diantara kita semua ini yang Rp440.000 berpolitik. Kita tugasnya cuma menjaga, melayani, mengamankan jalannya Pilkadas. Tidak ada operasi senyap, tidak ada operasi khusus, tidak ada operasi belakang. Menjalankan saja berita apa yang harus dikoordinasikan dengan Bawaslu, KPU, dengan TNI. Kita hanya itu yang kita kerjakan. Kalau berkenakan kapolda, pahami betul ini. Kalau ada anggota yang melanggar, jelas, pasti saya suruh beriksa koma, baik itu disiplin maupun politik. Tidak ada tawar menawar untuk urusan netralitas ini. Bayangkan kita punya hak suara. Dari 13.646 jumlah pertemuan tetap muka, pelanggarannya itu 306. Dan semuanya telah diberikan pelanggaran oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan di masa kampanye. Artinya pelanggarannya 2,2 persen. Dan ini tentu saja menurut penilaian kami, kampanye pelanggaran itu juga tidak cukup signifikan. Dan tidak ada juga pelanggarannya itu yang masif sampai ribuan. Karena jumlah berkumpul itu adalah 50 orang berdasarkan peraturan Bawaslu. Artinya lebih dari 50 saja, kandidat atau paslon atau tim kampanye sudah mendapat teguran. Sampai jumpa di video selanjutnya.